Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Basofi Albi, disini saya akan membahas beberapa soal, yaitu yang pertama pilihan ganda. Untuk nomor 2, urutan pengapian atau FO pada mesin 4 silinder yang benar adalah, jawaban yang benar adalah yang C. Untuk urutan penyalaan 1, 3, 4, 2 lebih umum digunakan di kendaraan 4 silinder karena menghasilkan getaran dan guncangan yang relatif lebih kecil. Selanjutnya, nomor 6, piston bergerak dari TMB ke TMA, kedua katup tertutup, dan cairan bahan bakar dan udara dimampatkan. Ini merupakan definisi dari pada mesin 4 langkah. Pergerakan piston dari TMB ke TMA dengan menutup kedua katup sehingga tekanan dan temperatur menjadi naik membuat campuran udara dan bahan bakar dimampatkan. Itu adalah definisi dari langkah kompresi, yaitu jawaban yang C, compression stroke. Selanjutnya, nomor 15, agar busi mampu memersihkan bunga api dengan baik, maka celah busi harus sesuai spesifikasi. Spesifikasi celah busi yang baik adalah, busi dengan bahan logam mulia platinum atau indium. Standar untuk celah busi adalah 0,7-0,8. Jika lebih atau bahkan sampai 1 mm, kemungkinan besar adalah elektroda dari busi tersebut sudah habis. Yaitu jawaban yang B, 0,7-0,8 mm. Untuk soal nomor 16, pada sebuah busi ada beberapa kerusakan, salah satunya adalah elektroda busi meleleh. Apa penyebabnya? Itu jawabannya adalah yang B, waktu pengapian terlalu maju. Dengan waktu pengapian yang terlalu maju dari posisi piston teratas, otomatis membuat bensin akan terbakar lebih banyak sebelum piston bergerak-turun, padahal piston masih bergerak dalam langkah kompresi yang menghasilkan panas. Soal selanjutnya, nomor 20. Setelah platina 0,45 mm disetel menjadi 0,60, maka apa yang terjadi? Jawabannya adalah yang C, sudut duel menjadi makin kecil. Bila penyetelan celah platina terlalu besar, maka sudut duel akan menjadi lebih kecil. Karena sudut duel menutup ini menjadi lebih kecil, maka waktu platina menutup juga akan menjadi pendek, atau dengan kata lain, arus primer yang akan mengalir menjadi kecil dan akibatnya maka akan membuat percikan api pada busi lemah sehingga menghasilkan kekuatan pada mesin menjadi kurang optimal atau kurang maksimal. Selanjutnya, nomor 22. Jika waktu pengapian mundur, apa yang terjadi? Untuk secara logika, jika waktu pengapian mundur, itu ada pembahasannya seperti ini. Saat pengapian yang terlalu mundur dari waktu pengapian yang seharusnya, maka akan menimbulkan akibat yaitu tekanan pembakaran yang dihasilkan akan terjadi jauh sesudah TMA sehingga daya mesin yang dihasilkan tidak dapat optimal dan memakan bahan bakar akan menjadi lebih boros. Nomor 23. Di dalam mengukur celah platina, alat yang digunakan adalah dalam dunia otomotif atau pemesinan. Alat yang bernama feeder kick adalah alat yang digunakan untuk mengukur sebuah celah atau keregangan kecil di antara dua komponen seperti contohnya celah katup, celah busi, celah platina, atau celah-celah yang lain di dalam bodi otomotif atau yang lain di pemesinan. Jadi jawabannya benar adalah yang D, killer kick. Nomor 27. Jika celah platina semakin kecil, maka sudut duel menjadi... Untuk soal seperti ini bisa dilogika, jika celah platina semakin kecil, maka sudut duel akan menjadi lebih besar. Namun jika celah platina semakin besar, maka sudut duel akan menjadi lebih kecil. Jadi seperti kebalikannya saja. Jika platina besar, sudut duel kecil. Jika platina kecil, sudut duel besar. Jadi jawaban untuk 27 yaitu yang A, jadi lebih besar. Nomor 28. Fungsi dari platina adalah... Platina adalah bagian dari komponen sistem pengapian konvensional. Platina memiliki fungsi untuk menghubung dan memutus arus listrik dari kumpanan primer coil pengapian ke masa yang bertujuan untuk membentuk induksi listrik tegangan tinggi pada kumpanan sekunder coil pengapian. Jadi untuk soal ini jawabannya adalah yang D, menghubung dan memutuskan arus pada rangkaian primer. Selanjutnya nomor 29. Pada distributor sistem pengapian ada beberapa komponen, salah satunya rotor, atau fungsi dari rotor. Jawabannya adalah yang C, menerima tegangan tinggi dan mendistribusikan ke masing-masing terminal di distributor cup. Rotor berfungsi untuk menerima tegangan tinggi dari coil dan mendistribusikan tegangan tersebut ke masing-masing terminal pada distributor cup. Rotor memiliki konduktor yang terhubung dengan kabel sekunder, yang terhubung dengan kabel sekunder ignition coil, dan ujung lainnya. Selanjutnya nomor 31. Soal ini adalah soal untuk nomor 31 sampai 36. Diketahui beberapa data seperti ini. Oke, lanjut. Untuk soal nomor 31. Sesuai data di atas, berapa besar tahanan kabel? Jawabannya, dengan rumus Rho kali L per A besar dengan hasil 0,02422 ohm, yaitu jawaban yang E. Lanjut, nomor 32. Sesuai data di atas, besar arus pada kumparan primer adalah dengan rumus seperti ini, yang saya anu kursor ini, dengan hasil adalah 86,389 ampere, yaitu jawaban yang C. Selanjutnya nomor 33. Sesuai data di atas, jumlah sel baterai ada berapa? N baterai sama dengan E besar, bagi E besar sama dengan 12 dibagi 1,2. N baterai sama dengan 10 buah, yaitu jawabannya yang D. Nomor 34. Sesuai data di atas, tegangan induksi pada kumparan primer ada berapa? EP sama dengan ES kali NP per NS. Dengan 20.000 dikali 250 dibagi 2.500 sama dengan 2.000 volt, yaitu jawabannya yang E. Nomor 35. Sesuai data di atas, muatan listrik pada kapasitor berapa? C sama dengan C kali E, dengan 0,23 dikali 12 sama dengan 2,76, yaitu jawabannya yang A. Nomor 36. Sesuai data di atas, berapa CDA? Camon Dual Angel. CDA sama dengan 90 dikali 60 sama dengan 540, yaitu jawabannya yang B. Nomor 37. Sesuai sebuah coil mempunyai tahanan primer coil sebesar 4 ohm dengan jumlah lilitan sebanyak 400 lilitan dihubungan ke baterai dengan tegangan 12 volt. Besar ampere gulung coil tersebut adalah dengan mencari arus terlebih dahulu dengan V bagi R dengan mendapatkan hasil 3 ampere, ampere gulung rumusnya I dikali N sama dengan 3 dikali 400 dengan hasil 1200 ampere gulung. Jawabannya adalah yang D. Selanjutnya, nomor 38. Diketahui harga induksi lilitan primer sebesar 0,009 Henry, tahanan rangkaian kurang lebih 2 ohm, berapa lama waktu yang diperlukan sampai arus listrik mengalir maksimal? Dengan rumus T sama dengan TL dibagi R, yaitu 0,009 dibagi 2 sama dengan 0,004 second, yaitu jawabannya yang C. Nomor 39. Sebuah coil mempunyai perbandingan lilitan sekunder coil dengan primer coil sebesar 100 dibanding 1, tegangan induksi pada primer coil 300 volt, tentukan tegangan sekunder coil tersebut. Dengan pembahasan ES sama dengan EP dikali NS per NP, sama dengan 300 dikali 100 dibagi 1. Jawabannya adalah 30.000 volt, yaitu yang A. Nomor 40. Jika sebuah baterai dengan tegangan besar 12 volt, dengan tahanan primer coil sebesar 4 ohm, dengan jumlah lilitan 300 lilitan, maka besar tahanan dan ampere gulung tersebut berturut-turut yang benar adalah kita cari dulu arusnya I sama dengan V dibagi R, 12 dibagi 4, mendapat jawaban 3 ampere. Dan ampere gulung rumusnya I dikali N sama dengan 3 dikali 300. Ampere gulung sama dengan 900 ampere gulung. Jawabannya adalah yang D. Oke. Untuk pilihan ganda seperti itu tadi, saya mulai dari awal. Untuk jawaban yang benar, saya blok warna kuning. Untuk nomor 2, jawaban yang benar adalah yang C. Nomor 6 adalah yang C. Terus lanjut, nomor 15 adalah yang B. Lanjut, 16 juga B. 20 itu C. 22 itu juga C. 23 itu D. 27 itu A. 28 itu D. 29 itu C. 31 itu E. 32 itu C. 32 itu C. 33 itu D atau D. 34 itu E. 35 itu A. 36 itu B. 540. 37 itu B. 2200. 38 itu C. 0,004. 39 itu A. 40 itu D. Kita blok kuning. Oke. Itu tadi adalah pemaparan tentang pembahasan soal pilihan ganda. Untuk selanjutnya, akan disambung atau dilanjutkan ke pembahasan soal tentang... Oke. Kita lanjutkan ke soal urayan. Di sini ada 5 soal yang saya ambil. Yang pertama, nomor 1. Apa definisi dari dual angel? Jawabannya adalah, dual angel adalah sudut yang dibentuk oleh camp pada distributor saat kontak platina mulai menutup hingga membuka kembali. Selanjutnya, soal nomor 2. Sebutkan komponen-komponen yang termasuk rangkaian primer. Jawabannya itu adalah, komponen-komponen yang termasuk rangkaian primer adalah baterai, kunci kontak, kumparan primer, kontak platina, dan masa. Untuk soal selanjutnya, nomor 3. Sebutkan komponen-komponen yang termasuk rangkaian sekunder. Jawabannya adalah, komponen yang termasuk rangkaian sekunder itu ada kumparan sekunder, rotor, kabel tegangan tinggi, busi, sama masa. Nomor 6. Apa definisi dari pengapian elektronik? Jawabannya adalah, sistem pengapian elektronik adalah sistem pengapian full transistor, yang dimana sistem ini menggunakan transistor untuk memutus dan menghubungkan arus pada kumparan primer coil pengapian. Sedangkan untuk menghidupkan dan mematikan transistor, menggunakan signal rotor dan generator yang cara kerjanya dengan induksi listrik. Ada juga yang untuk mematikan dan menghidupkan transistor ini dengan menggunakan sensor infrared. Selanjutnya adalah soal nomor 3. Jelaskan fungsi dari beberapa komponen berikut yaitu coil, distributor, kondensor, latina, dan tahanan balas. Jawabannya adalah, A. Coil, itu berfungsi untuk mengerubah tegangan rendah ke tegangan tinggi untuk menghasilkan bunga api pada busi. Selanjutnya, B. Distributor, berfungsi untuk menghalirkan arus tegangan tinggi dari coil ke busi sesuai urutan pengapian atau FO atau fire order. Untuk yang C, kondensor, itu berfungsi untuk meredam arus yang dapat menimbulkan percikan api pada kontak platina. Yang D, platina, itu berfungsi untuk menghubung dan memutuskan arus pada rangkaian primer coil yang dikontrol oleh cracker cam pada poros distributor. Yang E, tahanan balas, itu berfungsi untuk mengurangi tegangan pada coil yang memang dirancang untuk bekerja di bawah 12V. Ya, itu tadi adalah pemaparan atau pembahasan dari soal yang saya bahas, mulai dari pilihan ganda sampai soal urayan. Di pilihan ganda saya bahas 20 soal, di urayan saya bahas 5 soal. Nah, mungkin dari Anda nanti ada tambahan atau sangkaan atau kritikan atau komen dan kalau mungkin ada salah dari saya, salah jawaban atau salah perkataan bisa ditambahkan di kolom komentar. Bisa jadi bahan evaluasi untuk saya untuk mungkin ke video-video selanjutnya. Sekian dari saya, terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jika kesehatan, stay safe, hindari corona. Terima kasih telah menonton!